Yo, 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 it's me, Pokepong Jadi selamat datang di episode 5 Untuk Marathon Vimex Slimex hari ini Udah 4 episode ya, kemarin Dan sekarang ini episode kelima, jadi langsung aja Tanpa basa-basi, kita langsung buka ke box pertama Oke, langsung aja kita mulai Ke booster pack pertama kita Jadi gokil banget ya Udah 4 episode, kita udah Total dapet 3 gold card Jadi kalian yang belum nonton dari episode pertama Gue saranin kalian nonton dari episode pertama ya Biar makin mantap nih Jadi langsung aja, kita memulai Marathon kita hari ini Dan Bidrill Hollow Untuk hit pertamanya Jadi Si set terbaru itu yang gue sempet mention ya Si Time Geyser dan Space Juggler ya, kalau gak salah Untuk S10-nya itu di Jepang Itu udah rilis ya, gila cepet banget Leon Dan Blue dan Jolteon CHR Untuk CHR pertama kita ini, kayaknya dari 4 episode ini baru muncul lah Jolteon yang ini Jadi cepet banget ya, di Jepang itu udah muncul Seri terbarunya yang S10 Sementara di Indonesia itu Untuk yang seri 9-nya aja belum keluar ya Di akhir bulan ini Jadi kita masih nungguin banget ya Untuk seri terbarunya Raihan Kalirex berkuda hitam V dan Toughness Mental Jadi semoga kita bisa menyelesaikan misi kita Untuk kalian yang ngikutin dari episode awal Jadi gue punya misi untuk mencari 3 kartu ya Dan kita udah dapet salah satunya mantep banget sih Cobalian Dan Drizile Dan gue selalu deg-degan nih kalau misalkan dapet karakter Secret Rare ya Karena gue berharap banget gak duplikat Kita udah sempet satu episode itu penuh duplikat Gila banget sih Clara Pikachu VMAX Gila gue kaget banget Gila Semoga Semoga ya Keluar bapaknya ya Semoga Jadi apakah ini pertanda Karena Pikachu VMAX udah keluar Kita liat bareng-bareng ya Semoga kita bisa dapet Kartu inceran kita Boltun V Jadi kita dapet 3 electric card nih Dan untuk CHR-nya itu Gue masih nyari sisa 1 ya Das Noir CHR Itu gue gak ngerti kenapa kartu itu langka banget ya Orbital Hollow dan Orang Guru CHR Gue bener-bener Udah agak sedikit ini ya Apa? Muak dengan buka VMAX LMAX Karena Bener-bener udah hapal banget nih isi kartunya Jama Zenta V Dan Kirlia Tapi sebelum kita menyelesaikan misi kita Gak boleh enak dulu ya Karena Udah ada announcement mau keluar set baru Jadi kayak penasaran gitu kan Walaupun kita udah pernah buka yang Jepangnya ya Pengen liat gambar-gambar baru aja gitu rasanya Zaru Tholo Dan kalo kalian cari di Youtube Itu harusnya udah banyak banget yang buka Seri terbaru dari Jepang ya Yang Time dan Space itu Tapi yang sejauh ini gue liat Set-set kartunya ya Kayak gitu sih Gue belum Ketemu yang menarik banget Cuman Hisuian apa Origin formnya Dialga dan Palkia ya Yang menarik ya Das Noir Holo Setau gue itu di seri terbarunya itu Kalo gak salah ya ini ya Correct me if I'm wrong Dia gak ada karakter Secret Rare ya Beda sama yang Battle Region ya Duraludon VMAX Aduh amit-amit dihantuin dia lagi ya Amit-amit Dan Milcherry Jadi seperti yang kalian udah nonton di episode sebelumnya Kita bener-bener dihantuin sama Duraludon ya Amit-amit banget nih di video ini ya Jangan sampe kulang lagi nih Gloria Probat V Oke nice Ini kartu cukup langka ya Dan Farlings dan B Ini kita juga baru dapet lagi ya Jadi masih belum keluar Secret Rare-nya Kita liat terus Pot Energi Horror Kalirex berkuda putih VMAX Dan Energi Kembar Gila ya Jangan sampe kita digocek lagi ya Dapet Pikachu Tapi CSR-nya yang Duraludon gitu ya Gila banget sih Cash form Semangat Korina Urshifu serangan tunggal Oke Gak kerasa udah sisa dikit lagi ya Aduh Waduh Apa itu Korvinite V Gak tau kenapa sejak episode kemarin itu Gue sering blunder ya Tiba-tiba kartunya jatuh gitu Gila banget Aduh Hati-hati ya Harus hati-hati nih Fokus-fokus Kakuna Zapdos Holo Dan Snowver Ini Bener-bener yang bikin deg-degan tuh Kalau kartunya udah sisa dikit nih Karena kita gak tau ya CSR-nya apaan ya Oke Kita liat Energi Aurora Orbital V Dan Kyle Normal Gila Apakah CSR-nya bakar keluar di last pack lagi nih Semoga dapetnya Gak duplikat Amin banget Milk Cherry Kipas Ombak Tauro Solo Oke Itu kartu terakhirnya Gila Ternyata bener ya Si Secret R-nya harusnya muncul di Sini nih Di last pack nih Ayo please Last pack Magic yuk Oke Energi Psychic Cash Form Penuhan Petualang Jolteon Urshifu Serangan Tunggal Vimex Oke Gila Gue suka banget loh guys Kartu ini Ini artworknya Keren banget dan Gue bersyukur banget Karena ini Gak duplikat ya Pertama kalinya Gue ngeliat kartu ini secara langsung Gini keren banget sih Ini ada Gloria Pake kostum Fighting gitu ya Bang si Urshifu Ini keren banget sih Kita lanjut ke box kedua Langsung aja kita mulai lah ya Ke booster pack pertama Jadi Gue cukup Seneng banget sih Karena Kita Ini ya Episode kali ini Dimulai dengan kartu Yang gak duplikat Itu udah cukup Buat gue seneng banget Gila Aduh Mantep sih Oke Water Energy Inkey Galarian Ostagon Oke Kita lanjut terus ya Rose Zekrom Flapple Dan Milo C.A.R Oke Ini juga seger nih Jarang dapet ya Ini pertanda baik ya Kita dapet C.A.R Yang Jarang kita lihat Dari episode sebelumnya Dan Seperti yang kalian lihat Si C.A.R Nya juga Gak duplikat Gue berharapan ini Semuanya gak duplikat ya Silveon Vimex Dan Vaporeon Dan Blue C.A.R Oke Kita dapet Jolteon Dan Vaporeon ya Nice banget Oke Turbopatch Galate Kingdraholo Dan Sobel Tapi kayaknya gue tau deh Alasan kenapa Si Battle Region yang Indo itu Harganya Mahal ya Satu booster packnya itu 32.000 ya Ternyata setelah gue baca Di website resminya Dengan seliti Jadi Corvinite Vimex Jadi dalam satu booster pack itu Kita guaranteed Dapet dua holo Makanya itu mungkin Bikin harga packnya mahal ya Lightning Energy Clara Galarian Zapdos V Soalnya seperti kalian Udah liat Kalo yang udah nonton video Gue buka Battle Region yang Jepang ya Jadi kan ada Satu Semacam reverse holonya Itu yang ada Holo Holo patternnya Pokeball ya Mungkin itu dihitungnya ini ya Si Hologramnya juga Dan kalian juga Garantit Satu holo Jadi mungkin Yang bikin harganya Lebih mahal ya 32.000 ya Yang lainnya Biasanya kan 20.000 tuh Kali RxB Kuda Putih V Jadi mungkin Gue gak tau sih Itu bisa dibilang High class atau bukan Tapi Tenang aja Di Battle Region juga ada CSR nya sih Walaupun dikit ya Kalo gak salah cuma ada Tiga untuk CSR nya Pursi Putih Serangan Bruntun Beda ya Sama Kalo seri ini Yang lagi kita buka ini ya Itu kan CSR nya itu Ada sekitar 40 kartu ya Gila banyak banget Tapi ya Set baru juga Ilustrasinya keren-keren sih Bronzong Holo Oke Mr. Rhyme Kirlia Frostmode Ini perasaan gue doang Atau box ini Agak sepi gitu ya Hitnya Mungkin di belakang-belakang ya Hitnya Drudigon Balon Urshifu Serangan Bruntun VMAX Dan Alkremi Jadi tadi kita dapet yang Ini ya Serangan Tunggal CSR ya Dan kebetulan banget Gue lebih suka artwork yang Serangan Tunggal sih Daripada Serangan Bruntun ya Serangan Bruntun juga ada tuh CSR nya Yang sama si Mustard ya Duraludon V Oke Gue udah tau nih patternnya nih Energi aroma Hampir di setiap episode ya Atau di setiap episode ya Gue juga lupa sih Tukar tuh pasti selalu muncul Teropong Blaziken VMAX Wah gue cukup kaget sih Kita kayaknya jarang deh dapet Blaziken VMAX deh Dan Charmeleon Gue baru sadar ya Karena kita jarang dapet kartu Blaziken VMAX Sekalinya muncul gue kayak gak familiar gitu sama gambar ya Keren banget sih ternyata ya Yang biasanya Oke Flavi Cresselia Hollow Oke Castform Pot Umbreon V Oke Apakah bakal keluar lagi di ujung nih Sisi kriteria ya Bener-bener di last pack nih Yang booster box pertama ya Charmander Kapfu Orang Guru Holo Dan Evie dan Bill C.A.R Gila Jadi dalam satu episode kita udah nge-pull Evie Jolteon sama Vaporeon Isisa Flareon Oke Aplin Ayo Let's go Aplin Tali penyelamat Tolong penyelamat Katu ini Zera Aura V Dan Pot Vitalitas Oke Lift Energy Daskul Hupa Hollow Rare Dan Seperti yang kalian lihat sendiri ya Ini No tipu-tipu No gimmick Kayaknya keluar di last pack lagi deh Gila Ini gokil banget sih Bisa begitu ya Energi Dasar Steel Let's go Galarian Zigzagun Raihan Saruman Tangan Pemburu Ah Kalirex berkuda hitam V lagi guys Jadi sayang banget ya Ini duplikat ya Gue lupa deh di episode berapa Kita udah dapet kartu ini Kita lanjut ke box terakhir Di konten kali ini Oke Jadi seperti yang kalian tau ya Biasanya nih Biasanya kalau last box Itu Membawa kebahagiaan ya Bawa happy-happy banget nih Udah 4 episode Betul-betul kita kayak gitu ya Semoga Di episode kali ini Tetap kayak gitu ya Kita lihat bareng-bareng Silveon V Dan energi serangan tunggal Sayang banget ya Dari sekian banyak kartu Secret threat Kita tetap bisa Dapet duplikatnya sering gitu ya Udah Ini kartu ketiga berarti Kita dapet duplikat Amit-amit deh Semoga gak ada lagi ya Di sisanya ya Houndoom Oke Fire Energy Balon Balon Banet Blaziken V-Max lagi Gila Giliran gue bilang jarang keluar Sekarang sering ya Kita lihat apakah teori last box Membawa kebahagiaan itu Nyata ya Cerim Hollow Dan Snow Runt Oke Virasat Galarian Articuno V Dan jaring pemungut Ayo dong Senggaknya Das Noir Cair Kita belum dapet ya Urshifu Serangan Tunggal Oke Morpeko CSR lagi Jadi kita dapet Eh CSR ini V-Union ya Sorry-sorry Ini juga sebenernya Ada yang versi CSRnya loh guys Kita dapetnya yang versi biasa lagi ya Dan gue bener-bener berharap Semoga di box kali ini Jangan sampai kayak yang kemarin ya Kita gak dapet CSR Gara-gara mungkin keluar dia ya Oke Itu juga mantep loh Padahal kartunya yang Morpeko CSR ya Ada Marninya Itu lucu banget sih Mungkin itu langka juga ya Empat kartu CSR Bayangin ya Energi kembar Das Noir Oke Semakin tegang nih Zapdos Dan Gardevoir CHR Tools Crapper Raikwaza V-Max Dan Galarian Octagon Dan Pierce CHR Wah Kok gue jadi deg-degan gini ya Karena udah keluar Morpeko Apakah masih bisa ada ini ya CSR ya Gila nih Gacha Gacha Torsi Serial Galarian Obstagoon Dan Inkey Seenggaknya kasih ini lah ya SR Secret Trainer Card itu Kita masih ngumpulin lagi nih Energi kuat Raikwaza V Tapi emang gak ada yang ngalahin Total hitnya V-Max Climax sih guys Kalian bisa liat ya Dari setiap episode gue Hitnya tuh banyak banget Dalam satu box Eternatus V-Max Eternatus V-Max Emang nih box tuh Colorful banget sih Semoga next high classnya itu Lebih mantep dari ini ya Kalau bisa ya Serangan beruntun Tauro Solo Dan Flareon Oke Kan udah dapet kartu bagus-bagus Tapi Ada print lainnya agak terganggu Gimana gitu Bruno Orbital Hollow Waduh Ini sisa dikit nih booster packnya nih Ayo please Keluar sesuatu please Energi dasar Talib penyelamat Please selamatin kartu ini Leon Hollow Oh no Sisa dua nih Bisa lah ya Stonejourner Marni Urshifu serangan tunggal V Dan Frostmode Melony CHR Last pack Dari episode kali ini Jadi kita gacha Bener-bener gamble ya Apakah keluar di Last pack magic Untuk CSR-nya Atau Gak ada karena Morpeko ya Wah Kampret juga berarti Si Morpeko ini ya Ayo Let's go Please Flareon Galit Tryquaza V-Max CSR Oh Yoi banget Gila Oh Gila Gila At least Seneng banget ya Emang teorinya Bener deh guys Kayaknya video Box terakhir di Episode Marathon itu Selalu membawa kebahagiaan ya Ini bener-bener keren loh kartunya Ada Zinnia-nya disini ya Gila gokil banget Max Burst Aura Langit Biru Oke dan kartu terakhirnya Energi serangan beruntun Oke Jadi gue bakal Recap dari Hit Hit Apa aja Yang udah kita dapetin Bareng di video kali ini Jadi kita dapet ini ya Morpeko CSR Yang bikin gue Jantungan ya Takutnya gak dapet CSR Ternyata kita dapet CSR ya Untuk CSR-nya kita dapet Alcremie Gardevoir Pierce dan Obstagoon Frostmode dan Meloni Flapple dan Milo Valings dan Bea Orangguru Bill dan Eevee Blue dan Vaporeon Blue dan Jolteon Jadi kita dapet ini ya Ketiga Eevee Dan kita gak dapet Flareon sih di video kali ini ya Dan untuk CSR-nya kita dapet Kalires berkuda hitam V Jadi ini duplikat ya Sayang banget ya Dan kita dapet Ursifu Serangan Tunggal Vimex CSR Dan terakhir Untuk Youtube video ini Kita dapet Raikwaza Vimex CSR Bareng Zinia Ini mantep banget sih Ini dua-duanya bener-bener Illustration-nya Gue bener-bener suka Dan happy banget Bisa dapetin bareng kalian Oke guys Jadi sampai sini aja Buat video kali ini Buat kalian yang suka sama videonya Please like, comment, subscribe Dan nyalain notification bell Buat selalu update terus Dan support terus channel ini Karena setiap minggunya Pasti ada video baru buat kalian So See you guys In the next marathon episode Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!